Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat youtube channel yang pasti youtube channel ini akan membuat teman-teman menjalankan bisnis ini jauh lebih gampang yuk kita cek bagaimana cara kita untuk membuat sebuah youtube channel yang gampang banget untuk teman-teman promosi yang pasti teman-teman pertama-tama yang teman-teman lakukan adalah membuka youtube terlebih dahulu ketik di web browser www.youtube.com setelah itu teman-teman setelah teman-teman sudah membuka youtubenya teman-teman buka ada klik sign in lalu teman-teman pilih alamat gmail yang teman-teman sudah buat teman-teman bisa menggunakan alamat gmail karena memang untuk membuat youtube ini teman-teman harus menggunakan email gmail selain gmail gak bisa teman-teman ya jadi memang harus alamat emailnya adalah gmail kalau yahoo teman-teman gak bisa jadi pilih alamat gmailnya setelah teman-teman sudah pakai alamat gmail teman-teman jangan lupa untuk sign in ya sudah teman-teman klik pilih email yang mau dipakai untuk akun youtubenya lalu teman-teman klik di atasnya sebelah kanan ada teman-teman klik ada nama teman-teman create a channel ya kita mulai bikin channelnya lalu klik get started lalu kita bisa pilih teman-teman mau menggunakan channel youtube teman-teman pakai nama sendiri atau menggunakan channel nama lain kalau teman-teman mau pakai nama lain teman-teman tinggal menambahkan nama channelnya apa bisa nama kita sendiri atau bisa nama yang lain untuk nama channel teman-teman bisa kreasi sendiri ide kreatif teman-teman mau apa contoh aku bikin moms and kids atau mompreneur boleh ya tapi kalau kita lihat seperti ini gak ada muncul kreatnya itu artinya gak bisa teman-teman masih ganti namanya nah ini kreat ini gak jadi biru gak bisa jadi teman-teman harus ganti mompreneurnya itu diganti bisa jadi itu kepanjangan judulnya atau sudah pernah ada yang menggunakan nama channel itu jadi teman-teman ganti namanya supaya berbeda nama channelnya kali ini kita bikinnya mom and kids ini ada contoh ya teman-teman boleh yang lain lalu teman-teman klik klik create kalau sudah muncul create ini berarti nama channelnya bisa tersedia untuk teman-teman buat nah sambil kita menunggu nah setelah ini udah muncul teman-teman nama channel teman-teman sudah jadi teman-teman bisa upload foto disini untuk foto profile lalu deskripsi channel teman-teman boleh ditulis sini boleh kita cantumkan juga nama website kita facebook twitter atau instagram teman-teman bisa pilih ya kalau teman-teman gak mau isi teman-teman bisa memilih setup letter nah setelah seperti ini sudah jadi channel kita sudah jadi namanya mom and kids teman-teman mulai untuk upload youtube nah tanda panas seperti disitu di atas atau di bawah upload video kita bisa langsung upload videonya setelah kita upload video kita klik tanda silang nah disini select file select file ini kita pilih dulu ya video yang kita mau upload itu apa ya nah kita bisa pilih video yang yang pasti videonya teman-teman sudah buat terlebih dahulu baru teman-teman bisa upload nah lalu setelah videonya sudah terupload ini lagi loading nah disini bagian title nya teman-teman bisa isi ya kalau gak mau rubah boleh dan disini ada namanya youtube thumbnail ini adalah untuk cover youtube teman-teman jadi kalau orang buka itu orang bisa ngeliat ada cover nya itu kan keren banget ya dan kalau teman-teman tidak cover ini teman-teman bisa buat di kanva kalau teman-teman buka di kanva.com teman-teman pilih yang youtube thumbnail ya kita bisa pilih banner-bannernya ini untuk membuat cover youtube thumbnail nya jadi disini teman-teman pilih yang gratis karena untuk kanva sendiri ada yang berbayar ada yang gratis kalau yang gratis gak ada keterangan kanva biasanya kalau yang berbayar dia ada tulisan harganya atau mahkota gambar mahkota nah setelah kita sudah pilih kita sudah buat jangan lupa kita bisa menambahkan tulisannya gambarnya dan lain-lainnya disini nah cover nya akan bentuk seperti ini yang teman-teman bisa edit teman-teman tinggal menggantikan tulisannya ini mengedit tulisannya di teks lalu yang lainnya juga teman-teman bisa lakukan setelah itu teman-teman bisa klik download untuk menyimpan cover ini terlebih dahulu nah setelah cover ini sudah tersimpan teman-teman nanti bisa gunakan ini sebagai cover thumbnail nya di youtube teman-teman itu salah satu yang teman-teman bisa tampilkan supaya kelihatan menarik sekali akun youtube teman-teman ketika ada cover nya di cover ini juga teman-teman bisa mencantumkan nomor handphone disini ketika kita upload lagi proses upload disitu ada keterangan youtube thumbnail yang teman-teman bisa upload disitu setelah video ini sudah terupload disini yang untuk cover nya teman-teman bisa lanjutkan ke step berikutnya atau mau menunggu sampai proses loading atau upload video ini berhasil teman-teman bisa melanjutkan ke step berikutnya lagi yaitu klik next sebelah kanan kita bisa lihat ya teman-teman bisa nanti lanjut ke next ininya untuk youtube nya lalu teman-teman juga jangan lupa untuk melihat apakah ini untuk for kit atau bukan teman-teman bisa centang lalu teman-teman klik lagi next nah setelah teman-teman sudah klik next jangan lupa di bagian publish ini teman-teman pilihnya itu adalah public karena kalau private hanya orang tertentu melihat kalau unlisted art nya kalau teman-teman gak share gak ada yang bisa lihat lalu teman-teman klik publish dan sampai disini udah selesai teman-teman nanti bisa cek akun youtube teman-teman disini yang pasti teman-teman silahkan teman-teman coba dan berhasil selamat menikmati